Pasal peristiwa tertimburnya seorang pekerja galian saluran air pump di Jalan Jembatan Tiga Raya, polisi menduga adanya pelanggaran keamanan keselamatan kerja atau K3 dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Saat ini, 4 saksi telah diperiksa di Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Rabu siang, lokasi proyek penggalian saluran air pump yang menelang korban jiwa telah diberi garis polisi. Saat meninjau lokasi kejadian, Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Junyadi, berharap korban mendapat santunan dari BPJS Kenaga Kerjaan. Meskipun korban bekerja kepada pihak ketiga, selanjutnya Pemko Jakarta Utara akan memanggil kontaktor proyek galian tersebut. Pasalnya, proyek yang telah mengantungi izin itu ternyata tidak diketahui oleh pihak luarahan manapun kecamatan setempat. Selanjutnya, proyek tersebut dihentikan sementara karena melanggar aturan keselamatan. Sementara itu, hingga saat ini polisi sektor penjaringan telah memeriksa 4 saksi, para saksi itu antara lain 3 rekan korban serta seorang manjur proyek. Di mana telah terjadi kecelakaan kerja. Jakan kerja yang menewaskan satu korban meninggal dunia atas nama Pak Tarno. Pak Tarno dari Kabupaten Brebes. Terus, dan beliau sudah di, apa namanya, di Pak Purpa Sakit untuk diomptoksi. Ini, kita kan masih melepon penyelidikan. Nah, setelah ini kita juga akan melepon pembericaraan terhadap kontraktor yang mempekerjakan si korban. Terus kemudian juga kita akan panggil dari pihak Pemjaya atau Bepalija. Terus kita juga akan minta keterangan dari Bisna Kertran DKI Jakarta terkait dengan... Tidak, 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 T Terima kasih.